Pemirsa, rencana penerapan elektronik road pricing atau jalan berbayar elektronik di 25 ruas jalan di Jakarta hingga kini masih dalam proses penyusunan oleh DPRD DKI Jakarta. Meski masih dalam proses penyusunan, rencana penerapan ERP ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan jalan berbayar atau elektronik road pricing atau ERP. Rencananya ERP akan diberlakukan setiap hari mulai pukul 5 pagi hingga 10 malam di 25 ruas jalan di Ibu Kota. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Herbudi menyampaikan hal ini masih dibahas dalam raperdak ERP bersama DPRD DKI Jakarta. Belum dituapkan menjadi perda, sementara untuk tarif dari mengaku masih dibahas dengan tingkat pusat. Diolah sesuai dengan kewenangan yang masing-masing terus jadi perda, setelah jadi perda turun masih dibahas lagi itu bisa pergub, bisa kepgub. Setelah itu baru proses lagi untuk proses bisnisnya, proses bisnisnya itu masih pembahasan. Nah nanti siapa yang mengelola badan usahanya, apa itu juga nanti bahas juga dengan DPRD, pembahasan dengan tingkat pusat. Kira-kira itu masih ada tujuh tahapan. Itu dibahas mulai dari tahun 2022 dan dilanjutkan mungkin 2023. Meski masih dibahas lebih lanjut, namun penerapan ERP mendapat penolakan dari sejumlah warga. Pastinya nggak bakalan setuju lah, bahan bakar kan sudah naik, terus kita kan sebagai driver online juga nggak bakalan setuju dengan yang segitu juga. Itu aja sih tanggapannya, kalau bisa jangan dibikin kayak gitu lagi deh, jangan mempersulit masyarakat gitu. Kalau memang itu memang harus diterapkan sama pemerintah, memang APBN-nya kurang. Ini bicara tentang APBN, berarti kan ini untuk penambahan antara Pemda sama pemerintah pusat, APBN sama APBN kan. Memang itu kurang dari pajak-pajak yang lain. 25 ruas jalan yang menjadi lokasi penerapan elektronik road pricing tersebar di hampir 5 wilayah di Kota Madia di Jakarta. Selain untuk mengurangi tingkat mobilitas kendaraan di jalan, penerapan ERP diantaranya adalah untuk mendorong warga Jakarta dan sekitarnya untuk mengandalkan transportasi umum seperti bus dan komputer lain. Dari Jakarta, Tim Liputan AYUS melaporkan.